Halo guys, selamat datang di channel saya Ica Kali ini saya akan bikin video yang udah banyak banget di request sama kalian Yaitu How I Met My Husband Samuel Aduh, deg-degan deh kalau mau ngomongin How I Met My Husband Jadi, seperti mungkin sebagian udah tau, saya itu belajar bahasa Perancis di Universitas Pajajaran tahun 2005 Dan tahun 2008, saya meluncur ke Perancis, ke sebuah kota kecil yang namanya Ansi Untuk jadi oper, Genfi Oper Kalau kalian penasaran apa itu oper, silahkan tonton video-videonya Terus, apalagi ya, jadi promosi terus kan Jadi, intinya saya itu oper dari tahun 2008 sampai tahun 2010 Dan, disanalah ketika saya oper itulah saya ketemu sama Samuel Banyak yang berasumsi, cik elah Jadi, banyak yang tanya Apakah Samuel itu keluarga tempat host family saya dulu tinggal Atau ketemu Samuel itu dari online dating Online application Atau apakah Samuel itu Ini, itu, ini, itu, ini, itu Boleh berasumsi, sekarang saya jawab ya Jadi, sayangnya pada zaman saat saya oper dulu itu Belum ada yang namanya Tinder Adopt Almec Mythic atau apapun itu tuh belum ada Jadi, udah ada sih Bukan aplikasi yang ada waktu itu adalah website untuk dating site gitu ya Bukan yang namanya aplikasi Karena smartphone aja dulu belum ada guys Bayangkan Bayangkan Jadi, waktu itu saya kan oper di ANSI Dan pastinya dong guys Kalau kalian oper di Perancis Atau bahkan di Eropa Salah satu tujuan utamanya itu adalah Datang ke kota Paris dan ngeliat yang namanya Eiffel di Eiffel Tower Nah, ANSI itu kan jauh dari Paris Kalau naik kereta tuh sekitar 4-5 jam 4 sampai 5 jam maksudnya ya Bukan 45 jam Dan, apa namanya Dan saya tuh waktu itu landingnya tuh dari Swiss Dari Genewa Karena memang ANSI tuh deketnya ke Genewa Akhirnya, waktu itu saya tuh ngerencanain liburan dong guys Ke Paris Karena pengen liat yang namanya Eiffel Pertama saya ke Paris itu Liburan Natal Desember 2008 Saya gak ketemu Samuel tapi Jadi Akhirnya, waktu itu di Paris tuh ada beberapa teman-teman saya Yang oper juga Sama-sama dari UNPAD Beberapa oper Salah satunya adalah Kantine Nah, waktu itu Kita akhirnya Janjian liburan bareng gitu lah ya Untuk summer bareng Akhirnya, saya datang lagi lah ke Paris Summer 2010 guys Jadi, saya datang lagi ke sana dan waktu itu Kantine bilang Eh, ketemu yuk sama teman gue yang Kantine kenal Panjang lah ya ceritanya Jadi, Kantine tuh kenal dari temannya Yang kenal lewat Facebook Intinya adalah teman dari teman Gitu ya singkatnya Gitu ya singkatnya Long story short Teman dari teman Yang Kantine juga udah ketemu sebelumnya gitu Dan akhirnya kita ketemu lah Pertemuan pertama di mana Di Trokadero Jadi, kita tuh ketemu di Trokadero Di depan menara Eiffel Ini saya masih ada fotonya Jadi, waktu itu musim panas Panas banget ya guys Saya tuh pake dress Kalo gak salah ya Pake rok sama kaos apa Lupa Pokoknya panas banget Bulan Agustus Dan Paris itu Agustus tuh Aduh panas banget Dan ketika saya dateng Di Trokadero Ada dia gitu ya Saya kan sama beberapa teman juga Orang Indonesia yang lain Aneh gitu ngeliat dia Karena dia tuh pake jazz Guys Panas-panas Siang bolong Tidak kerja Dia pake jazz Aneh banget kan Terus saya bilang Terus Kantine Ya elah aneh banget sih Dia ngapain pake jazz gitu kan Tapi orangnya baik banget Karena dia waktu itu Ya piknik bareng kita Udah gitu ngundang juga Kantine sama saya Untuk Ke rumahnya Ke apartemen Tempat dia Kos dulu gitu Untuk makan Untuk masak Dia bilang Sini gue masakin Makanan Perancis Atau kalo kalian mau makan Makanan Indonesia Akhirnya Yaudah Kita kesana Hari pertama itu Kita masak Ketemu temen-temennya Tapi jujur waktu itu Saya sih gak ada ekspektasi Apa-apa ya Karena saya sendiri juga Gimana sih Waktu itu saya tau Saya bakalan lanjut lagi Oper setahun Tapi Bener-bener gak ada ekspektasi Untuk Untuk pacaran Atau untuk apapun Sama dia ya Karena udah naksir Lain juga Eh ya Pokoknya Intinya waktu itu Saya sama sekali Gak ada kepikiran Sama sekali Bakalan pacaran Sama yang namanya Samuel Dua hari itu Di Paris Hari pertama Saya ketemu dia Hari kedua Malamnya juga Ketemu lagi Akhirnya Saya lanjut Sama kanti Perjalanan kita Keliling Eropa Kita ke Belgia Kemana Selama dua bulan Tuh Kalo kalian yang mau Tau ceritanya Silahkan Beli buku saya Judulnya Oper Disitu ada cerita Perjalanan saya Sama kanti Selama dua bulan Menghabiskan Berapa 500 euro Saja guys Gimana caranya Baca bukunya Haha Kebanyakan promo ya Video gue Jadi intinya Adalah Akhirnya Kita Gue sama kanti Tuh Jalan-jalan Dua bulan Terus kanti pulang Ke Indonesia Dan gue Melanjutkan lagi Ke Di Anmas Anmas masih deket Sama Ansi Dan lebih deket Lagi ke Swiss Kayak ke Swiss Cuman 15 menit Jalan kaki Udah nyampe Di perbatasan Dan Yaudah Karena kita kan Udah punya kontak Masing-masing Waktu itu Facebook Sering chatting Akhirnya tukeran Handphone Akhirnya sering Telepon Akhirnya Ngobrol Akhirnya Dia dateng Lagi Dia dateng Ke Genewa Ngunjungin saya Dan host family saya Terus Akhirnya saya dateng Lagi ke Paris Ngunjungin dia Dan temen-temennya Dan akhirnya Kejadian deh ya Gitu guys Intinya Dan kita selama di Paris Selama di Perancis Maksudnya juga LDR Kok bisa Ya memang gitu Karena saya tinggalnya Di Anmas Dan dia tinggalnya Di Paris Jadi kita LDRan Paling kita ketemu Ketemu tuh Kayak sebulan Sekali Kali ya Dua minggu Sekali Karena kan Ongkos ke Paris Cukup mahal Dia juga Ongkos ke tempat saya Cukup mahal Jadi ya Kita LDRan Tofon-tofonan Aja sih Sering tofon-tofonan Dulu belum ada Whatsapp Guys Jadi Dan dulu tuh Pulsa mahal banget Di Paris Di Perancis Jadi Ya udahlah Kita Kayaknya banyak Habisin duit Di pulsa Gitu Terus Ya udah sih Gitu aja Akhirnya Saya sama-sama Jadian Dan Ya bertahan Sampai sekarang Menikah Jadi kita tuh Jadiannya Kapan ya Kayaknya Kalau seinget saya Januari 2011 Sekali ya No Januari 2010 Karena saya kan Pertama ketemu Itu Agustus 2009 Terus Akhirnya Jadian Enggak Februari 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 2010 Berarti Februari 2010 LDRan Paris Anmas Dan saya tuh Pulang ke Indonesia Lewat Paris ya Pastinya Saya pulang ke Indonesia Itu Agustus Atau September 2010 Dan Itulah Challenge kita Jadi memang Dari awal Kita tuh udah LDR Ditambah lagi Akhirnya LDR semakin Menjauh Dari Hanya di dalam Perancis aja Ke Indonesia Dan waktu itu Saya juga yang kayak Yaudah sih ya Maksudnya gak ngarepin Apapun Karena secara jauh juga Dan Untuk komunikasi juga Bingung Dengan perbedaan Jam yang lumayan Terus Belum ada yang namanya Whatsapp Dan lain-lain Jadi ya Yaudah sih Waktu itu kepikirannya Yaudah gitu Kalau memang Bisa lanjut Ya lanjut Kalau memang enggak Ya enggak masalah Gitu Dan ternyata Ya berlanjut Si ya guys Si Samuel Setahun kemudian Dateng Ke Indonesia Oh iya Sedikit cerita Waktu itu kan Pas kita ketemu Dia masih kuliah Terus saya sendiri Juga masih Oper Saya pulang ke Indonesia Ngelanjutin kuliah Dia Lulus tuh Dia tuh lulus kuliah Itu tahun 2010 Dia Samuel tuh Lulus sekolah Insinyurnya 2010 Akhir gitu Terus Dia kerja Jadi dia Enggak langsung Ngambil kerja Karena dia bilang Kalau gue langsung Ngambil kerja Gue enggak bisa Ngambil cuti lama Akhirnya Dia Kerja Selama beberapa Bulan Sebagai Tukang pos Iya Jadi pak pos Dia Naik sepeda Sepeda listrik sih Jadi dia kerja Selama beberapa bulan Sebagai tukang pos Untuk nabuh Untuk beli tiket Ke Indonesia Dan akhirnya Dia apply visa Kedutaan Ke KBRI Di Paris Untuk Visa sosial budaya Dua bulan Jadi dia tinggal Di Indonesia Selama dua bulan Waktu itu Tahun 2000 Berarti 2010 ya guys 2011 ya Ya ampun Banyak lupanya ya guys Kayaknya 2010 deh Karena aku oper 2008 2009 ketemu Januari 2010 Jadian September 2010 Aku pulang 2011 Berarti Dia pulang 2011 Dia ke Indonesia 2011 Jadi dia ke Indonesia 2011 Dan yaudah Dua bulan disitu Kenalan sama keluarga Dan lain-lain Dan BTW Saya udah dikenalin Sama keluarganya dia Sebelumnya ya Ketika sebelum saya pulang Ke Indonesia Terus yaudah sih Gitu aja Dan akhirnya Berlanjut Dan kalau saya sih Mikirnya Kalau dia bisa bertahan Long distance Relationship Selama dan sejauh Itu sama saya Berarti mungkin Dia bisa Handle me ya Dan I could Handle him Jadi ya sudah Akhirnya berlanjut lah Sampai sekarang Menikah di 2013 Sebelumnya dia kayak Bolak-balik ke Indonesia Gitu Setahun sekali Dan saya juga Sekali Sekali kayaknya Dua kali ya Sekali Saya juga sekali Main ke Perancis Dan akhirnya kita Ketika saya di Perancis itu Mulai ngomongin Untuk pernikahan Dan dia ke Indonesia Kita ngomongin lagi Untuk pernikahan Dan akhirnya 2013 Kita Menikah Walah Begitulah Perjalanan Kisah Cinta Yaelah Maksudnya Perjalanan Kisah saya Dan Samuel Kurang lebih Video ini dibuat Tanpa Samuel Karena Dia pasti bete Kalau lo tau Gue bikin video ini Tapi gak apa-apa Saya bagi cerita Yang bisa saya bagi Semoga kalian Suka Jadi Sampai disini dulu Makasih udah nonton Dan jangan lupa Like, subscribe Dan komen Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax